bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillahirrahmanirrahim wa bihi nasta'inu alla umur lewadin wa salatu wa salam alla asarfil amyayi wa mursalin wa la alihi wa sohbihi ajmain wa la ta'ala bihul quranil karim la insakartum la acidanakum wa la in kafartum inna adabila sadit amal badu yang saya hormati PJ Bupati yang sekarang tidak hadir diwakili oleh Bapak Dr. Haji Ida Heryani S.K.M.H selamat malam yang saya hormati Kabupaten Majalingka Kasih PD Ponten Kemendag Kabupaten Majalingka Ketua F PP Kabupaten Majalingka Ibu Camat Kecamatan Sukaharji yang saya hormati Pak Dan Ramil Pak Dan Ramil Selamat malam Pak Pak Kapolsek yang diwakili yang saya hormati Bapak Kepala Desa Cikalong yang saya hadir yang saya hormati Kepala KUA Kecamatan Sukaharji Ketua MUI Para Pimpinan Pondok Pesantren Kiai Ulama dan Tokoh Masyarakat Tamu dan Undangan Begitu pula Orang Tua Santri Se-Indonesia Masya Allah Kenapa saya bilang Orang Tua Santri Orang Tua Santri Se-Indonesia Karena ada orang Tua Santri dari Papua Alhamdulillah Papua Palembang Lalu Lampung NTB Masya Allah Selamat datang kepada Orang Tua Santri Ahlan Wasahlan Yang mana Selama Dua bulan Tidak bisa ketemu Dengan anaknya Hadirin yang saya hormati Tidak ada kata yang salah Dan selayaknya lah Di malam ini Kita panjatkan Puji dan syukur Kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang mana Dalam kesempatan ini Di malam ini Kita bisa bertemu Muka bersuap pandang Dalam acara Arena Gembira Gembira ini Dalam keadaan Sehat Walafiat Alhamdulillah Malahan ada yang Nikmat Tidak terhingga Yaitu kita semua Ada dalam keadaan Nikmat Iman Dan Islam Selanjutnya Salawat serta salam Semoga dilimpahkan Kepada jumjuan kita Nabi Agung Nabi Besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Begitu Kepada keluarganya Para sahabat Dan kepada kita Umatnya yang setia Sampai akhir Zaman Semoga di yang Akhir kita mendapat Safat dari beliau Amin Hadirin yang Saya hormati Inilah Arena Gembira ini Rutin Tiap Tahun Yang mana Arena Gembira ini Akhir Kutbah Kularsi Yang mana Santri Dituntut Kepemimpinannya Gotong Royong Kreatifitas Bersama Hadirin Sebagaimana Kita saksikan Ini Karya Anak Semuanya Kalau tidak Percaya Ada ini Arsiteknya Insinyurnya Yaitu Insinyur Abror Wah Takdir Almadani 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 Takbir Masya Allah Hadirin semuanya Ibu bapak Orang tua santri Kalau santri Anak Digali Kemampuannya Dia mampu Berkreasi Dia bisa Kreatif Maka santri Militan Bekerja Keras Belajar Keras Berdoa Keras Berpikir Cerdas Bekerja Ikhlas Betul Pak Betul Bu Ini Santri Militan Masya Allah Maka Santri Almadani Tidak tahu Di dalam Kelas Saja Tahu Di luar Kelas Bukan tahu Di dalam Pesantren Saja Tahu Di luar Pesantren Tidak tahu Di dalam Negeri Saja Sampai Keluar Negeri Maka Santri Almadani Banyak Yang Keluar Negeri Di antaranya Mesir Indonesia Malahan Ada yang Kiaman Tahu Hadir Tahu Bapaknya Malahan Sekarang pulang Dari Mesir Mahasiswa Kita Yaitu Masuk Kelas Internasional Sekarang Tinggal Dua semester Lagi Melanjutkan Diisit Takbir 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 Masya Allah Kalau kita Kembali Ke belakang Pesantren Ini Luasnya Hanya Dua ribu Tiga ratus Bu Dengan Santri Sembilan Orang Berapa Bu Sembilan Orang Diloni Sembilan Masya Allah Tahun kedua Saya tahu Persis 18 orang Tahun ketiga 65 orang Sekarang Tahun yang Ke Sembilan Jalan Sekarang Jumlah Santri 328 Delah Delapan Alhamdulillah Almadhani 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 Alhamdulillah Masya Allah Berapa sekarang Luas tanah Sudah 1,8 Hektare Berapa Bu 1,8 Hektare 2 Hektare Kurang 2 ribu Lagi Ibu Kalau orang lain Punya duit Beli tanah Itu biasa Almadhani Tidak punya duit Bisa beli tanah Itu yang luar Biasa Dari mana Jangan bilang Bilang Pak Pak Yaid dan saya Yang tahu Orang lain Punya duit Bisa membangun Itu biar Almadhani Tidak punya duit Bisa membangun Itu yang luar Biasa Hadirin Semuanya Ini hanya 30 juta Bangunan ini Hanya 30 Juta Modalnya Habisnya 1,6 M Sekarang Belum selesai Barangkali Selesai Arena Gembira Ini Ada Donatur Yang bisa Menyelesaikan Bangunan Ini Di belakang Bangunan ini Ngebangun lagi 3 lantai 1 lantai 4 kelas 3 lantai Berapa 12 Kelas Hebat Almadhani 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 Takbir Masa Allah Hadirin Semuanya Yang saya Hormati Maka Sandri Disini Tidak Belajar Mengaji Saja Solat Saja Tapi Anak Dipacu Anak Dibangkitkan Yang Susah itu Mendewasakannya Betul Yang susah itu Mendewasakannya Maka Santri Gagal Nyantrimu Apabila Tidak Beradab Kepada Orang Tidak Beradab Kepada Kiaimu Santri Gagal Nyantrimu Apabila Tidak Bermanfaat Bagi Pesantrenya Bagi Keluarganya Dan Bagi Umat Di Masyarakat Itu Santri Yang Gagal Betul Santri Maka Ijazahmu Adalah Umatmu Di Masyarakatmu Apa Manfaatmu Nanti Pulang Ke Masyarakat Apakah Bisa Diterima Oleh Masyarakat Atau Tidak Itu Yang Penting Jadi Ada Manfaatnya Hadirin Semuanya Yang Saya Hormati Berapa Orang Yang Hafid Di Pesantren Ini Sampai Hari Ini Malam Ini Pesantren Ahmad Dhani Menelorkan Orang Anak Anak Tahid 30 Jud Sebanyak 40 44 Orang Takdir Masya Allah Selanjutnya Program Pesantren Bangunan Belum Selesai Tanah Belum Selesai Kenapa Tanah Juga Kurang Bu Ini Tanah Barusan Yang Yang Di Depan Pinggir Pinggir Jalan Baru Di Panjar Ya Pak Ya Berapa Kurangnya 400 Juta Masya Allah Tinggal Sedikit Lagi Berapa Bu 400 Juta Masya Allah Selanjutnya Program Barusan Minggu Minggu Kemarin Mengumpulkan Alumni Gontor Allah Akbar Rencana Pak Kiai Ya Badan Wakaf Ingin Membuat Lapang Sepak Bola Sudah Peletakan Batu Pertama Takbir Sudah Peletakan Batu Semoga Allah Mengabulkan Pondok Putri Kelas Yang 12 12 Kelas Semoga Allah Meringankan Yakin Akan Ringan Nak Yakin Akan Selesai Nak Yakin Takbir Hadirin Semuanya Sebetulnya Kami Tidak Berdaya Kami Dengan Pak Kiai Tidak Berdaya Para Ustad Ustadah Anak Anak Santri Kami Hanya Bisa Berserah Diri Kepada Allah Ya Allah Kami Berikan Pencerahan Pemahaman Berikan Jalan Keluar Berikan Rizki Yang Lebih Kami Tidak Berdaya Maka Kalau Kami Sudah Lelah Walaupun Kami Berjalan Sudah Lontai Lunglei Abah Lagi Lihat Ibu Kua Kiai Sampai Migren Itu Cerinya Sudah Tidak Punya Duit Kasian Bu Anak Anak Santri Yang Belum Bayar Segera Bayar Maaf Ya Disini Itu Ada Santri Yang Yatim Do Apa Lalu Ada Yang Santri Mampu Yang Do Apa Dan Yang Yatim Itu Kami Mengumpulkan Atau Meminta Pertohonan Pemohonan Kepada Ihwan Ihwan Yaitu Dengan Kapalah Yatim Atau Orang Tua Asuk Yatim Alhamdulillah Sudah Berjalan Anak Yatim Tertanggulangi Anak Makan Tiga Kali Sehari Pagi Siang Sare Alhamdulillah Ya Pesantren Allah Memberikan Rizki Dari mana Arahnya Saja Malahan Ada Anak Atau Orang Yang Membawa Kambing Kesini Yaitu Domba Akikah Silahkan Saya Mau Akikah Di pesantren Anaknya Laki Perempuan Laki Dua Perempuan Satu Potong Disini Bagikan Ke Anak Anak Cuma Kalau Potong Dua Anak Tiga Ratus 28 Itu Kamis Sayurnya Titik Sandora Bukurnas Saitik Cainaloba Betul Susah Ngebaginya Pak Akhirnya Banyak Cainnya Aja Akhirnya Alhamdulillah Berkah Hadirin Semuanya Yang saya hormati Mohon maaf Yang sebesar Besarnya Mungkin Saya Tidak Banyak Yang dikata Kenapa Ini Angin Makin 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 Kencang Ya Masya Allah Ya Sekali lagi Hadirin Semuanya Yang saya hormati Saya Tidak Banyak Yang dikata Mohon maaf Yang sebesar Besarnya Itulah Program pesanten Keadaan pesanten Inilah Yang disaksikan Oleh Ibu dan Bapak Karya Anak Nanti Ibu dan Bapak Jangan dulu pulang Lihat Karya Seninya Geri senak Geri Seni Gerak Seni Suara Silahkan Ya Tapi Saya juga Tidak menutup Para ustaz Santri Santri Sudah dibuat Kotak amal Ya Kelilingkan Kenapa Ada orang Santri yang Jabri Saya malu Kalau ngasih Kedepan Akhirnya Kotak amalnya Dikelilingkan Jangan malu Malu Bu Jangan malu Malu Pak Saya Ngasih Duitnya Sejuta Jilok Itu Ya Karena Pesantren Ada Lembaga Yang namanya Laji Suap Lembaga Amil Cakat Infak Sodakoh Dan Wakaf Saya Ketuanya Jadi Semua Tanah disini Bangunan disini Semuanya Milik Umat Kalau sudah bicara umat Dari umat Oleh umat Untuk U Umat Maka kami Tidak berdaya Tanpa umat Yang membesarkan Pesantren Adalah U Yang membesarkan Pesantren Adalah U Umat Betul Maka Pesantren Berdiri Di atas Untuk Semua Golongan Maka Pesantren Jangan jadi Pemecah Umat Tapi Pesantren Jadi Perekat Umat Setuju Bu Setuju Pesantren Jadi Perekat Umat Siap Demikian Saja Pembicaraan Dari saya Mohon maaf Yang sebesar Besarnya Semoga hari ini Dan selanjutnya Kita mendapat Rahmat Allah Hidayah Allah Pertolongan Allah Mohon maaf Yang sebesar Besarnya Salah datang Dari saya Kebenaran datang Dari Allah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh